Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin ya robbal alamin Sore itu, Abu Nawas tampak kebingungan Pasalnya ia kembali kehilangan keledenya Dasar keledesialan Kalau terus-terusan seperti ini, besok akan kujual Gerutu Abu Nawas Kemudian ia pun berkeliling kampung untuk mencari keledenya yang kabur Namun setelah ia berjalan ke sana kemari Keledenya masih belum juga ditemukan Karena sudah merasa capek Ia memutuskan istirahat sebentar di depan rumah salah satu warga Ternyata di rumah tersebut ada sepasang kekasih yang sedang dilanda asmara Sayup-sayup, Abu Nawas mendengar rayuan si lelaki kepada kekasihnya Wahai pujaan hatiku, engkau adalah segalanya bagiku Aku ingin selamanya bersamamu Si wanita membalas Aku juga sangat mencintaimu Aku tak ingin kehilangan dirimu Si lelaki tak mau kalah Wahai pujaan hatiku, tidakkah engkau tahu Dikalah aku memandangmu Aku melihat dunia dan seisinya Mendengar itu, Abu Nawas segera menghampiri mereka berdua Kebetulan sekali, aku sangat membutuhkan bantuanmu Kata Abu Nawas kepada si lelaki Melihat kedatangan Abu Nawas yang tiba-tiba Tentu saja membuat si lelaki terkejut dan terganggu Tuan siapa dan mau apa datang kemari Pergilah, jangan ganggu kami Balas si lelaki Maaf, bukannya aku bermaksud mengganggu kalian berdua Tapi aku sungguh membutuhkan pertolonganmu Timbal Abu Nawas Baiklah, beritahu aku Apa yang bisa aku bantu? Tanya si lelaki Begini, aku telah kehilangan keledeku Aku sudah mencarinya kemana-mana Tapi belum juga ditemukan Tolong, beritahu aku Dimana keledeku berada Pinta Abu Nawas Mana aku tahu? Kenapa kau tanyakan itu padaku? Balas si lelaki Tadi kau bilang pada kekasihmu Katanya dengan memandangnya Kau bisa melihat dunia dan seisinya Aku yakin kau pasti tahu Dimana keledeku Karena hilangnya masih berada di dunia Timbal Abu Nawas Si pemuda menjadi emosi Dengan perkataan Abu Nawas ini Ngapain juga kau mengurusi pembicaraanku Urusi saja keledeku yang hilang Bentat si lelaki Jadi kau tidak tahu Dimana keledeku? Tanya Abu Nawas Aku tidak tahu Dan tidak mau tahu Sekarang pergilah Jangan ganggu kami Jawab si pemuda Masih muda Tapi suka berbohong Bagaimana nanti tuanya? Balas Abu Nawas Wahe nona Jangan percaya sama ucapannya Dia itu pembohong Kata Abu Nawas Kepada si wanita Sepontan Si lelaki bertambah emosi Apa maksudmu? Siapa yang pembohong? Ucap si lelaki tidak terima Kau bilang katanya bisa melihat dunia dan seisinya Keledeku saja kau tidak tahu Bukankah itu namanya pembohong? Jelas Abu Nawas sambil ngeloyor pergi Kisah selanjutnya Dikisahkan Warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong Didatangi oleh tiga orang asing Mereka mengaku sebagai pemburu yang handal Dan tujuannya ke kota Baghdad adalah Mencari tantangan baru dalam berburu Tak lama kemudian Datanglah Abu Nawas Ia segera mengambil tempat duduk Yang tak jauh dari mereka Melihat kehadiran Abu Nawas Salah satu dari mereka bertanya Wahai Tuhan Adakah di daerah ini Terdapat hutan yang penuh dengan binatang buas? Abu Nawas menjawab Iya ada Sepertinya kalian adalah pemburu ya Kata Abu Nawas balik bertanya Benar Tuhan Kami adalah pemburu handal yang terkenal Jawab mereka Oh Pengalaman apa yang paling berkesan selama kalian berburu? Tanya Abu Nawas kembali Pemburu pertama menjawab Ketika aku di dalam hutan Aku pernah diserang beruang Hingga senjataku terjatuh Terpaksa aku melawan dengan tangan kosong Dan si beruang berhasil aku taklukan Pemburu kedua tak mau kalah Ketika aku di dalam hutan Aku bertemu dengan seekor singa yang besar Sebelum dia menyerangku Aku terlebih dahulu menyerangnya Aku gigit dia sampai mati terkapar Pemburu ketiga berkata Aku juga pernah bertarung dengan macan Kala itu aku sedang ketiduran di tengah hutan Tiba-tiba datang seekor macan menghampiriku Ketika dia loncat menerkam Aku patahkan kedua tangan dan kakinya Ia pun menjadi lumpuh sampai sekarang Setelah mendengar pengakuan mereka Abu Nawas hampir tak kuasa menahan tawanya Wah takusangka Kalian bertiga adalah pemburu yang handal Pantesan nama kalian sangat terkenal Tapi sayang aku tak suka berburu Tutur Abu Nawas Kenapa Tuhan Berburu itu mengasihkan Meskipun nyawa taruhannya Tapi ada kepuasan tersendiri Sahut mereka Apaannya yang mengasihkan Aku pernah bertemu tiga hewan tersebut sekaligus Ujar Abu Nawas Maksud Tuhan Tanya mereka Aku pernah menghadapi beruang, singa, dan macan secara bersamaan Jelas Abu Nawas Terus Apakah mereka menyerang Tuhan? Tanya salah satu pemburu Tidak Mereka tak akan berani Ketika aku dekati satu persatu Mereka hanya menatapku Bahkan ketika aku menghadiknya Tak ada satupun yang berani bergerak Itulah sebabnya Aku malas berburu Tidak ada tantangannya sama sekali Jawab Abu Nawas Mungkin hewan-hewan itu sudah jinak Tuhan Jadi tidak menyerang manusia Ujar para pemburu Jinak bagaimana? Mereka itu di tengah hutan belantara Jelas Abu Nawas Luar biasa Tuhan memang hebat Tapi kalau kami jadi Tuhan Kami pasti akan membunuhnya Bisa Tuhan tunjukkan Dimana Tuhan bertemu dengan ketiga hewan tersebut? Tanya mereka Oh bisa? Tempatnya ada di pameran lukisan hewan-hewan Datanglah ke alun-alun Bagdad tiap kami sore Kalian pasti akan menemukannya Jeletuk Abu Nawas Mendengar itu Seketika mereka tertawa terpingkal-pingkal Sampai disini dulu perjumpaan kita Semoga Anda terhibur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!